Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elzon, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Desi Rahilya Syagian dengan rekan saya. Bersama saya Bagas, kali ini kita kembali berbincang-bincang di community update ya Desi ya. Yes, bener banget kan. Kita bahas apa kali ini Desi? Nah, kita kan udah gak asing nih ya namanya dengan kata teater keliling. Nah, yang gimana teater keliling tuh udah pasti banyak nih peminat atau pecinta dari seni pementasan ya kan Pak. Nah, dari perjalanan yang begitu panjang serta antusiasme penonton yang begitu tinggi, sehingga menginspirasi teater keliling untuk tetap terus berkarya dalam seni pementasan. Nah, saya kepo nih Pak. Apa sih yang Bapak lakukan ya sehingga teater keliling itu bisa menarik minatnya masyarakat untuk ikut serta dalam berperan seni? Hmm, kenapa itu Pak? Kalau dari segi pemain itu tadi yang seperti saya pernah cerita, kita memberikan ruang pada mereka untuk apa ya, katakanlah tiap manusia itu pasti punya burung-burung, punya unek-unek, punya anak. Melalui latihan-latihan teknik terutama yang disebut olah rasa ya. Itu mereka merasa punya ruang yang bisa nangis, bisa ketawa, bisa apa-apa saja secara bebas. Itu menyenangkan itu. Itu dari segi pemain, tapi kalau dari segi penonton, itu kami selalu mencoba untuk punya target. Siapa sih yang mau nonton? Jadi jangan membuat karya, membuat tulisan naskah yang gak tahu targetnya untuk siapa. Oh saya mau main di lombok, itu kita pelajari dulu kok. Anak-anak pelajar lombok itu kayak apa, anak ini kayak apa, yang tua kayak apa ini. Sehingga kita siap untuk bicara dengan mereka. Apa sih problematiknya itu? Naskah boleh sama, tetapi di dalam naskah itu kita bisa menyampaikan apa sih yang menjadi problem mereka, yang menjadi unek-unek mereka barangkali yang gak bisa keluar. Ketika di atas panggung itu, punya daya sentuh karena ini, dia merasa, itu gue banget, itu masalah gue, kok, kok, kok. Nah, ada pertunjukan yang lain ketawa, kok ini ada orang nangis sih. Rupanya dia tersentuh sesuatu yang menyentuh dia gitu. Di sana nangis, ini ketawa, jadi macam-macam gitu. Jadi rupanya pertunjukan itu harus sesuatu yang dekat dengan penontonnya, ceritanya, apanya, segala macam itu, terutama ceritanya. Itu yang menarik hati mereka, walaupun kita bilang Diponegoro. Tetapi Diponegoro juga orang yang pernah muda, punya, pernah bercinta, punya istri, punya pacar, pengalaman itu yang kita ambil, malah kita gak tunjukkan dor-dorannya, perangnya itu enggak gitu. Tapi justru bagaimana dia membina, istri membina ketika masih pacar, segala macam itu. Tetapi bahasanya 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 sekarang gitu. Wih, gue kok kayak Diponegoro ya, kenapa? Iya pacaran, putus melulu pacaran, segala macam itu, aneh-ane lah. Jadi itu dekat, jadi bagaimana menciptakan sesuatu yang dekat dengan penontonnya. Itu cara menarik mereka untuk, ih, kapan lagi ya bisa nontonnya. Dan semua solusi cerita jangan diakhiri. Gimana itu maksudnya, Pak? Bikin penasaran. Oh, oke. Ini terjadinya, aduh, kapan jaman nonton? Mersambung gitu ya, Pak ya. Oke, oke. Itu yang mau buat, eh, teknik untuk anak-anak. Jadi, dia sih selain minat anak muda untuk ikut ke teater keliling ya, Pak ya. Karena memang menjadi suatu tempat bisa dibilang ya. Karena ada olah rasa, anak muda jaman sekarang kan suka overthinking, suka, enggak ada tempat buat cerita gitu, Pak ya. Iya, betul. Nah, selamat ya, udah jadi bisa menjadi salah satu wadah ya, Pak ya, Pak ya, untuk mengekspresi dengan diri. Dari segi penonton tadi, harus relate ya, Pak ya. Ya, ya. Jadi, gue jadi penasaran dengan cerita yang pengen nonton kapan, Pak ada pementasan lagi. Iya, ya. Pementeran waktu dekat, wah, belum ada. Belum ada ya, Pak ya. Oke, waktu dekat, keluar daerah. Keluar daerah, ya. Baik, Pak Rudolf Kuspa selaku sutradara dan juga pendiri dan terkeliling yang sudah berkeliling. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh, bukan seluruh ya, Pak ya, tapi sudah banyak negara ya, Pak ya. Sudah banyak sekali, sudah sukses, Desi. Ini kita pasti penasaran juga, Pak. Pasti banyak selama prosesnya melibatkan banyak pihak ya, Pak ya, dukungan, kolaborasi-kolaborasi ya, Pak ya. Apa sejauh ini di negara kita sendiri ya, Pak ya. Karena Bapak keliling ya, Desi ya, teater keliling ini dari Sabang sampai Merauke, melibatkan pemerintah nggak sih, Pak? Atau mungkin biasanya Bapak ada dukungan-dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan dunia seni peran ini, Pak? Iya. Dulu, waktu kami memulai teater keliling tahun 1974 itu, waktu tahun 1975 itu dikenalkan oleh pelukis Ujoyono namanya, itu pimpinan kita. Nah, waktu itu Dery Zerna yang memimpin teater ini. Nah, itu dikenalkan dengan Bapak Haji Adam Malik, waktu itu Menteri Luar Negeri. Wow. Rupanya Pak Adam ini senang lukisan, begitu kenalan sama teater, saya juga suka. Wah, dia cari, dahulu, ngobrol, ngobrol, terus dia bilang. Hanya satu pesan saya ya, jangan suka menyepelekan sesuatu, nanti sesuatu itu menyepelekan kamu. Itu ajari, bawa. Akhirnya, udah begini, akhirnya kita mempelajari bahwa hidup di sebuah negara, mau tidak mau. Kita harus mengenal pemerintahan kita, kita harus dekat dengan mereka, walaupun kita juga harus dekat dengan rakyat, gitu. Sehingga, nanti kita bisa memposisikan diri, teater atau kesenian apapun itu menjadi semacam jembatan, antara yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga, kita kemana-mana pun akhirnya didukung dua-duanya, jadinya gitu. Jadi, keduanya, maka semua, apapun, karena ada aturannya, ya. Kita mau tiraman juga harus ikut aturannya, itu kita lakukan, kita jalan terus, kita ini ada perizinan, kita ikuti izinnya bagaimana. Sehingga, kita akhirnya, setelah lima tahun berjalan, pemerintah memberi perhatian besar kepada teater kami, yang di... untuk melancarkan kemana-mana. Sampai sekarang, kita selalu berdekatan dengan Direkturat Jenderal Kebudayaan. Sehingga, ketika empat tahun lalu, Direkturat Jenderal ini berhasil menjadikan sebuah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang sudah berlaku mulai 2017, itu di sana semua terpampang, apapun bentuk kesenianya itu, pemerintah menjadi, apa ya, menjadi fasilitator saja, gitu. Wah, mendukung. Seniman bekerjalah, bekerjalah, nanti kita yang mencarikan jalan, ya. Nah, kita manfaatkanlah itu, bahwa pemerintah itu sudah terbuka, gitu. Jadi, sebetulnya, teman-teman, seniman, atau pekerja sendiri, dimanapun pemerintah ada, dimanapun dia ada, jadi jalanlah dengan itu. Itu yang mendukung kami. Dan dengan pemerintah mendukung, mau tidak mau kalau kita, misalnya, datang ke perusahaan mana, karena pemerintah mendukung, mau nggak mau, mereka mendukung juga. Mendukung juga ya, Pak, ya. Jadi, akhirnya, ada kerjasama yang bagus, gitu. Luar biasa. Kita keliling, ada yang, ini, keliling ini, ada sebuah sponsor yang memang membiayai untuk keliling, gitu. Karena dia hanya mau membiayai teater keliling, kalau keliling, gitu. Sesuai dengan mereka punya target itu sendiri, mungkin, jadi mereka yang mengurus, kami yang menjalani saja, gitu. Dan naskah bebas, gitu, tetap semua kita, gitu. Itu yang membuat kami, apa ya, merasa, teater bisa hidup. Bisa hidup, ya, Pak, ya. Bisa hidup. Bisa hidup. Luar biasa, melihat dari minat juga, banyak, ya, Pak, ya. Dan pementasan teater keliling sendiri, ini sudah banyak, Pak, sudah hampir 1.600 pementasan. Bisa hidup saya, itu, saya nggak suka kalau dia ke pasar, gitu. Jadi, yang belanja saya, kenapa sih, kok, lagi belanja. Bukan soal belanjanya, saya mau belanjanya, gitu. Tersenang juga, kenalan sama pendapat, sama ini, kenalan sama teman-teman, ini untuk mendengar, gitu. Jadi, kekuatan seorang seniman kalau mau kaya pengalaman, kaya inspirasi, kaya ide, telinganya yang tajam. Telinganya yang tajam. Tanya, bikin pertanyaan yang kira-kira jawabannya panjang banget, gitu. Jadi, biasa cerita, itu yang membuat ide-nya banyak banget. Seperti kemarin yang terakhir ke Bali itu, itu di pesan bahwa ini harus menceritakan Bahari adalah inspirator. Bahari adalah inspirator. Langsung yang saya ingat, waktu main Putri Bumi kemarin. Oh, luar biasa. Langsung semua yang ada di dalam, saya angkat di sana, gitu. Bahwa ternyata dia menceritakan Bahari, tapi kan itu juga lingkungan hidup, gitu. Semua yang dapet dari sini, suatu budaya. Makanya, waktu seti nonton, ini kok kaya ada dialog yang di Putri Bumi, gitu. Iya. Karena permintaannya sama, tentang lingkungan. Wah, makanya itu Bu Kebentuk senang banget, kok. Jadi, dia bilang, ini satu-satunya grup teater yang benar-benar bicara Bahari, atau bahasa lingkungan. Lingkungan hidup. Dan itu memang yang sedangin ya, sedang kekayaan Bahari kita orang lupa, gitu. Seperti yang kemarin Pak John cerita bahwa, sudah, waduh, laut itu juga sudah tercemarannya luar biasa. Itu kita angkat, gitu. Wah. Kita ingatkan kepada semua orang untuk cinta laut, cinta ini, selain mencintai darat, udara. Wah. Terima kasih, Kak. Sudah kan ini sudah ada ya, Pak. Tadi 1.700 pementasan yang dilakukan oleh teater keliling, nih, ya. Dengan berbagai macam, tema dan lokasi yang berbeda-beda, ya, Pak. Iya, betul, ya. Ada nggak sih, Pak, yang kira-kira tuh memorable atau pementasan yang benar-benar sangat, Bapak, wah, ini sangat, Bapak, kenang akan selama-lamanya, gitu. Berbeda dari pementasan yang lain-lain, ya, gitu. Ada nggak, Pak? Yang paling apa, ya. Saya nggak bisa lupa itu, pertama, waktu PENTAS di Timur Timur, ya, dulu. Timur Timur. Waktu itu baru masuk Indonesia, gitu. Jadi masih belum aman. Jadi waktu kami, kami dari sini aja naik air kules tuh, bareng tentara tuh, ya. Wow. Yang ada tank dan segala macam. Jadi turun di lapangan terbang, kayak, ayo lari. Wah, lari. Ya udah, ikut. Jadi waktu PENTAS dibuka, jam malam ditutup dulu untuk nonton PENTAS. Pesannya itu yang membuat kita, woy. Mas, nanti ya, kalau ada suara, wooo, tembakan. Cepat lari ke belakang, masuk tank. Wah, dikasih, main kan deg-degan, ya. Lalu, lagi main gini, 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 gini. Kebetulan kita harus bikin cerita yang lucu lagi, ya. Oke. Harus membuat orang ketawa senang. Sementara kecekan, begitu. Begitu. Wah, kita lari ke belakang. Gak, itu jauh. Gila, jauh. Tapi kan, kita mikirnya lagi, waduh. Itu nggak bisa hilang perasaan kayak gitu. Yang kedua, ketika main di rumah sakit militer di Timor 3. Itu kan orang kena senjata, kena gini, gini, gini. Gak bisa bergerak. Terus kita harus menghibur, lucu. Hmm. Jadi, saya pas main, yang paling depan itu, yang lehernya kayak patah gini. Dia ketawa, tapi kesakitan. Wah, itu saya nggak bisa lupa. Ini saya mau menghibur, tapi nyiksa. Nah, itu hal-hal yang cuma temennya nggak bisa lupa. Berarti ada 2 momen yang memang nggak bisa dilupakan ya, Pak. Dari sekian pementasan ya. Itu sungguh apa, caperang batin gitu. Mau menghibur, tapi ini kok. Iya. Saya nggak bisa bayangin sih, Des. Kalau misalnya lagi situasi seperti itu ya, Pak. Apalagi sebelum pementasan, kita udah diingetin ya, Pak. Iya, benar. Kurangnya ada bunyi. Nah, itu kan. Kan jadinya tekanannya lebih tinggi ya, Pak. Wah, luar biasa hebat. Memang sudah, itu sudah kelas tinggi. Ya. Pemainnya tata-tata kelilingnya juga, sudah hebat. Sudah sangat profesional ya, Pak. Ada satu lagi, satu lagi pengalaman. Apa itu, Pak? Itu di pertengahan, di Groket ya namanya, di Kalimantan Tengah. Itu, waktu masuk di sana, kita mau mulai main itu ada yang jaga gitu. Tapi bersihlah duduknya, terus ngajep ke penonton. Saya tanya, itu siapa? Itu anak orang pintar. Nah, kenapa? Di sini tuh daerah yang coba, orang senang mencoba dengan ilmu-ilmu, Pak. Terus, iya, dia nanti yang menangkal. Itu juga pengalaman. Wow. Aduh, kok sampai penjagaannya bukan polisi tentara. Tapi itu ya, Pak. Itu sesuatu yang buat saya belum kenal lah umur hidup. Ya, siap, siap. Itu terjadi. Sekarang daerah itu menjadi IKN ini. Hmm. Itu dulu ada perkambungan yang kayak begitu. Tapi memang setiap daerah juga punya cerita masing-masing ya, Pak. Ya, betul. Dan itu juga mungkin menjadi inspirasi Bapak untuk mengangkat cerita rakyat. Ya, benar. Tapi, Pak, selain yang paling berkesan seperti itu ya, Pak. Ada nggak sih, Pak, cerita-cerita mungkin yang Bapak angkat di pementasan seperti cerita rakyat. Yang Bapak angkat gitu ya, Pak. Yang menjadi suatu kejadian-kejadian juga yang ternyata diluar dugaan gitu, Pak. Ya, Pak. Dari cerita yang diangkat gitu, Pak. Banyak sekali kejadian. Saya pernah mainkan judulnya Mega Mega. Itu cerita tentang masyarakat Indonesia yang sedang mencari jati dirinya gitu. Jadi, ceritanya lucu ngobrol-ngobrol. Jadi, kami main di nelayan di Rio sana itu. Kampung nelayan. Wah, orang ketawa luar biasa gitu. Terus, selesai main, saya seneng ngobrol sama saya. Pak, seneng, Pak. Seneng banget, lucu. Saya puas banget. Tahu ceritanya, Pak? Enggak. Tahu, tapi kok seneng. Tapi berhasil, Pak. Berarti menghiburnya, Pak. Terus, saya tanya. Kenapa kok seneng, tapi enggak tahu. Iya, Pak. Saya begitu nonton dia, ketawa buat saya teringat. Waktu itu, Pak. Hidup saya sudah, luar biasa, Pak. Tapi begitu, saya jadi nelayan. Saya mendapat dari bank apa itu dikasih muda. Saya beli kaprawi ini. Wah, sekarang hidup saya enak. Jadi ternyata orang berjuang itu, Pak. Aduh, saya tuh melihat tadi loh. Pemainnya kok orang berjuang kan. Itu aja deh. Tapi ceritanya itu enggak tahu. Tapi dia tersentuh itu. Ini artinya buat saya, seperti lukisan. Lukisan itu kan, kita kadang-kadang enggak tahu ya. Tapi ada yang nyentuh. Yentuh ya, Pak. Warnanya, entah apa. Itu yang juga saya enggak bisa lupa. Luar biasa. Ada di Natuna. Ibu-ibu habis nonton. Berdiri di panggung daftung, Pak. Terus saya turun, saya datang. Kenapa, Bu? Saya punya Nazar. Kalau ada pejabat dari ibu kota datang ke sini. Saya akan peruk. Saya akan lus-lus. Sudah itu saya mati, rela. Luh, saya bukan pejabat. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya dari Jakarta. Boleh, saya ngelus-ngelus. Dia ngelus-ngelus aja. Sambil nangis. Ya, saya pun ikut nangis. Aduh, ibu ini kok kayak begitu Nazar. Sampai tua. Jadi, dia cerita, sampai tua belum pernah lihat orang Jakarta. Dan waktu itu kan, TV masih, apa ya. Masih, TV hitam putih. Tahun-tahun itu kan, belum banyak cerita-cerita. Jadi, dia cuma membayang. Itu hal-hal yang apa ya. Sedih dan gembira itu betul. Simbol teater itu topeng gembira dan sebagainya. Itu suka juga. Luar biasa. Kenapa, dari sekian banyak yang sudah dilakukan. Dan juga hampir 50 tahun ya Pak ya. Sudah 49 tahun. Tahun di tahun 2023 ini. 49 tahun teater keliling berkarya. Ada nggak sih, Pak, impian yang belum terwujud. Dan mungkin yang ingin segera diwujudkan. Saya punya impian yang sampai sekarang belum terwujud ya. Tapi kadang-kadang sampai, ah udah lah. Ini dicopot aja nggak mimpi lagi. Saya itu tertarik. Ada pengalaman Wadulia di Perantes. Yang namanya cafe di atas. Jadi, sebuah cafe menyediakan minuman. Menyediakan makanan. Orang-orang datang ke situ. Tapi ketika bayar minuman, selesai minuman itu. Masuk ke sana nonton teater. Nah, teater itu yang main. Pemain-pemain itu sebelumnya menjadi. Yang kasih minuman. Yang bikin makanannya. Sampai yang jaga parkir. Tapi sudah pakai kostum yang akan pintas nanti. Itu bagus banget. Saya ingin banget. Malah di sini ditambahin teman saya. Sekarang ditambah aja Ruth. Ini ceritanya. Tanya siapa yang punya cerita. Yang ingin dimainkan. Jadi, nanti secara improvisasi dibentuk. Saat itu juga. Itu impian saya. Mungkin ada orang tua. Saya punya problem, nak. Kalau begini, begini, begini. Gimana? Bisa main. Oke. Saya sediakan. Tunggu dulu pada minum. Tunggu dulu kita berunding. Masa sih teater rakyat kita. Kaya Lenong, Ketopra. Itu kan nggak ada naskahnya. Iya, Pak. Improvisasi semuanya. Kamu jadi ini ya. Kamu nanti peran ini. Ini mah begitu. Iya. Kenapa kita nggak bisa. Yang modern. Yang lebih banyak pengalaman baca. Pengalaman melihat ya. Itu sebabnya juga saya ingat kembali bahwa. Tiantara musikal itu. Itu Indonesia kaya banget. Bayang, Ketoprak, Lenong. Itu semua kan. Ada musik. Ada nyanyi. Ada tari. Ada. Semuanya ada di situ ya, Pak. Jadi. Saya sekarang lebih bangga lagi dengan. Apa. Pintas musikal. Yang warnanya memang Indonesia. Wah. Buji musiknya. Ini. Tariannya. Seperti kemarin. Di bumi kan. Jadi tari-tarian. Iya. Campur tarian. Musiknya. Kan semua ada. Bapak. Betul. Tapi gitu ya Pak. Kan kita banyak itu. Pementasan yang Bapak lakukan. Dari 49 tahun. Hampir 50 tahun nih. Nah harapan Bapak apa nih. Untuk seni teater yang ada di Indonesia. Supaya teater itu semakin banyak. Dikenal kalangan-kalangan anak muda. Apa nih Pak? Harapan saya itu. Kawan-kawan yang bergerak di teater ya. Terutama. Baik yang tua maupun yang muda itu. Terus. Berkarya. Karena bagaimanapun. Seperti pilot lah ya. Jadi jam terbang itu sangat penting. Sampai bisa berkomunikasi dua arah. Tema atau apapun. Tapi pesan utamanya kamu bermain. Adalah untuk menjadikan teater itu. Menjadi kebutuhan dari semua penduduk Indonesia ini. Sehingga kalau orang butuh itu kok akan nyari kan. Saya iri kok di Eropa itu. Kenapa sih teater bisa dimainkan bukan 10 hari 15 hari. Tiga tahun empat tahun kok satu cerita itu. Saya pernah nonton sampai harus antri. Orang mengembalikan tiket. Karena tiketnya udah gak ada. Ya itu. Kenapa kita gak bisa. Saya kira dengan melihat pengalaman sudah 1700 main itu. Bisa kok. Bisa. Tapi ya itu. Kita harus terus. Main terus. Main terus. Main kemana aja deh. Gak ada gedung. Wah sewanya mahal ya. Tari yang murah. Gak ada juga. Pinggir jalan lah kalau perlu. Teater kalian bukan hanya main di Jalan Bintung. Sering kok main di pasar. Hanya untuk orang-orang pasar nonton teater lah. Diajak ke gedung takut. Jadi udah. Wah teater kok bagus. Lama-lama kan kemana lagi ya. Nah kalau gak kemana. Sana. Gitu. Saya kira teater adalah satu apa ya. Tempat untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Sehingga manusia-manusia yang punya masalah. Bisa menyampaikan juga ke kita. Maka terjadi komunikasi dua arah tadi itulah. Karena teater adalah apa ya. Dialog dari hati ke hati. Melalui kasih. Luar biasa. Luar biasa Desi. Sangat menginspirasi banget ya Pak. Ya. Sudah menceritakan latar belakang teater keliling gimana. Ceritanya bagaimana. Dan memorable atau kenangan-kenangan. Pementasan yang masih Bapak ingat tuh. Sangat menginspirasi banyak kalangan muda pastinya. Nah yang tentu kita tahu nih ya Kak Bagas. Kita mengharapkan seni teater di Indonesia. Sama seperti apa yang Bapak harapkan juga untuk Indonesia. Supaya seni teater di Indonesia. Pastinya bisa dikenal seluruh dunia. Bukan Indonesia aja pasti ya Pak. Luar biasa. From Indonesia to the world. From Indonesia to the world. Luar biasa. Bapak. Luar biasa sekali. Kita sudah tidak terasa banyak sekali. Ternyata kita sudah bercerita banyak hal ya Pak ya. Saya dapat hal-hal baru. Dan secara personal saya sejujurnya Desi terharu. Dan tadi saya merasa. Wah sebegitu bangganya. Kita di Indonesia punya sosok Bapak Rudolf Busman. Punya teater keliling. Yang sudah bukan sekedar memberikan kasih ke anak-anak muda. Ataupun pemain-pemainnya. Pak ya terima kasih banyak. Bapak sudah memperkenalkan kembali sejarah. Mengangkat isu-isu lingkungan melalui pementasan. Tidak hanya di Indonesia. Ke dunia Desi. Sampai ke muri loh kak. Wow. Luar biasa. Dan yang terakhir saya diberi gelar yang. Saya ya terharu, senang, sedih apa ya. Abdi abadi. Abdi abadi. Saya hanya mengingat kata-kata abdinya. Aduh abdi. Mengabdi tapi secara abadi itu kan. Luar biasa. Mengabdi terus ya. Gimana ya. Tapi karena sudah pilihan saya. Bapak berkarya sudah banyak pak. Semua orang memang sudah. Wah melihat Bapak juga pastinya. Sudah yakin karya-karya Bapak akan. Menginspirasi banyak orang pak. Dan itu yang menjadi hal yang abadi. Melalui karya-karya itu pak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya pak ya. Sudah menginspirasi banyak. Pihak banyak lapisan. Karena pementasan terkeliling bukan sekedar. Di gedung-gedung lewas saja. Namanya juga teater keliling ya pak. Sesuai dengan namanya. Oke. Bapak menutup komite update kali ini pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terkait teater keliling. Ataupun dunia seni. Ke sahabat Eljon dimanapun mereka menyaksikan sekarang. Sahabat Eljon dimanapun berada. Saya senang bisa bertemu. Bisa berbicara. Mudah-mudahanlah. Pertemuan kita ini akan berlanjut terus. Yang kepengen untuk belajar teater. Yang ini. Mari datanglah. Kalau di kotanya bukan di Jakarta. Intip-intip terus itu. Instagramnya atau apanya. Siapa tahu ke kota anda. Mari kolaborasi pasti. Ini teman-teman ini yang deket banget. Saya tunggu loh. Ini ada janji. Siap laksanakan. Siap untuk menonton. Tidak sabar nih. Terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Di panggung dan dimana saja. Dan dimana saja. Karena teater keliling akan keliling dimana saja. Yes. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Luar biasa Desi. Senang banget kita banyak sharing-sharing. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat Eljon dimanapun anda berada. Dan juga menjadi impact ya. Mungkin menjadi panggilan hati juga. Untuk mungkin yang teman-teman sahabat Eljon. Yang merasa saya tidak punya tempat untuk mengekspresikan diri. Khususnya anak muda yang mungkin ya. Susah mengekspresikan dirinya. Ataupun bingung mau cerita kemana. Teater keliling hadir menjadi tempat anda. Untuk mengolah rasa kalian. Mengekspresikan apa yang kalian rasakan sekarang di dalam dunia seni. Karena itu manfaatnya tidak hanya sekedar untuk diri anda sendiri. Tapi juga banyak aspek yang terhibur ya Pak ya. Karena kalau berbicara seni itu tidak ada batasannya. Seni itu unlimited kita bisa bilang ya. Khususnya teater keliling. Seni teater itu banyak sekali. Bidangnya dan juga aksi-aksinya. Jadi ini tidak ada batasan untuk kalian semua. Untuk bergabung ke teater keliling ya Pak ya. Tapi harus diaudisi dulu soalnya. Jadi pantingin terus Instagramnya teater keliling di bawah ini ya teman-teman. Oke demikian community update kita di episode kali ini. Bersama teater keliling bersama Bapak Rudolf Kuspas. Selaku sutradara dan pendiri teater keliling yang ada di Indonesia. Untuk itu saya Mbaga Seripada. Bersama saya Desi Radia Shagian. Kita pamit untuk diri. Sampai jumpa di Elden TV dan di Youtube Elden Media. Bye bye. Hai sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih telah menonton!